musik oke quest kita kali ini perangkat dari NHRI kemudian kita akan menuju ke Sinju jarak antara sini ke Sinju sekitar 21 kg saya bersenang teman saya dan belakang yang menguasai meoli katanya oke kita ikuti ya please begini situasi di NHRI ada danau dikelilingi gedung-gedung dan lap-lap jadi institusi ini khusus meneliti tentang kesehatan tapi basicnya tetap pada molecular biology kemudian lebih ke aplikasi ini masih di tengah-tengah gedung anginnya kenceng ternyata disini aduh hampir aja jatuh sampai saya ini ada taman kita keliling-keliling kompleks sebentar untuk pemanasan mendung mendung cuacanya sepi gengs apa yang ingin desa cunan desa aduh tapi meskipun disini banyak pabrik udaranya masih segar lah karena polisinya gak begitu banyak kayaknya oh ternyata ada sawah di tengah desa namanya desa sih anginnya gengs lebih kenceng daripada di Taipei disini ya kan aduh koron katanya disini juga lebih kenceng ya ini dari sawah lagi anginnya kenceng gengs waduh kita memposit arah angin nah itu cara satu cara untuk melawan arah angin jadi biar bikin air membungkuk mirip RB padahal kenyataannya adalah Sally selatuh yang udah lipat nah siang siang kita ke arah sincu sincu belok kanan oke kita ke arah sincu belok kanan wuh anginnya kenceng wuh lihat ya dikelilingin oleh sawah lagi dan jalannya masih turunan banyak angin dan suasananya masih agak sedikit mendung padahal hari ini jam setengah sebelasan gitu ya tol rumah dari depan kayaknya masuk tolnya kayaknya oke ini sentral sincu masih lurus ini perumahannya kayak gini oh masih anginnya kenceng jadi di sekitar sini jarang ditemui genung-genung penjangan langit seperti di Taipei ya semoga besok-besok kita bisa menjalajah ke Taiwan bagian selatan jadi komplit lah dari mulai utara tengah dan selatan kita rencanakan adalah ke Pingtung ini di atas Selayapun aduh kita ngajak ini tadi gengs lihat bisa lihat dimana dibawah kayak gitu banyak semang bukar dan dan sebelah kiri adalah baling-baling PLTA ini pemukimannya ada independen rumah tapak kayak gitu rumah seorang kaya disini turunan sekarang kita lihat kota sinju tapi masih jauh nah ini salah satu perbedaan kalau di kota besar Taipei dan kota kecil yang ada di Taiwan salah satunya adalah cycle tracknya kalau di kota kecil kita bergabung dengan lajur mobil sama motor kalau di Taipei disediakan jalur sepeda khusus sama jalur untuk pedestrian kalau disini kita bergabung bahkan malah nggak ada di trotor seperti ini mirip perjalanan ke alah kilung Taiwan bagian utara rata-rata sama kayak gini kotanya nggak begitu besar namun cuma rata aja pembangunannya pas kereta lewat dan jalanannya masih lurus tadi adalah kereta tak rokok yang biasanya melayani jarak jauh antara kilung sampai ke pingtung atau ada yang lagi yang paling keceng lagi THSR Taiwan High Speed Rail itu yang paling mahal untuk menepuh togling Taiwan dari mulai ujung utara ke ujung selatan kalau taroko yang middle kalau local train itu hanya ada di kota-kota link oleh jalan rail kereta api pegunungan dan perungan penduduk di belakang teman saya tewer padahal tuan rumah itu saya sebagai tamu tewer di belakang hangin yang kenceng jadi saat ini sudah saya pasang sensor cadence-nya jadi nanti kita bisa lihat cadence-nya berapa tapi masih tergolong kelas UB karena masih sekitar 60 ke bawah cadence-nya konon bisa lebih efektif bisa kalau mencapai 85 80-an 60-80 katanya cadence-nya bisa lebih efektif ini masih di bawah 60 berarti belum efektif oke kita coba ya ini soro mobil dan untuk perkokoan sepi katanya eh sepi desanya ini desa kan katanya Taiwan bagian tengah mungkin ke Sinco nanti akan lebih rame sebenarnya Indonesia gak kalah sih sebenarnya kita lebih mudah mencari bahan bagus lebih mudah segalanya sebenarnya Indonesia lebih bagus kayaknya masih lanjut ya anginnya masih kenceng gila kita melawan arah angin ini dikelilingi showroom-showroom mobil mobil-mobil ya jadul lah kayaknya maluk di desa tapi baru saja kita berhenti secara teman saya KWR mau milah minum ya wes berhenti bentar dan lanjut lagi setelah minum langsung lanjut ya gila kita susul ya gak tau ada suaranya apa enggak gila anginnya lebih kenceng daripada di Taipei gimana gimana nanti di Taiwan bagian selatan ya di pingtung net no benderanya mengarah ke kita ini tandanya anginnya kenceng banget ini anginnya masih lanjut masih lanjut masih pertogohan akhirnya sudah sampai Bekasi gengs eh Bekasi sudah hampir sampai sinceng ini masih pinggir kotanya aja kayak gini kondisinya udah lumayan terlihat gedung-gedung yang lumayan lebih tinggi daripada di Junan dan infrastrukturnya sudah mulai lebih bagus kita lewat nanti kita coba ke Sincu Science Park ini apartemen toko-toko masih tutup nah bukannya kapan kotanya masih sepi dan ini taman ada children playground nya juga ini kota-kota lebih mendekat ke arah kota tengah kota ya sudah dijumpai taman-taman yang sudah terpasar rapi dan banyak rambu lalu lintas udah mulai rame ini udah sampai Sincu masih pinggirannya belum tengah kotanya kita akan menuju ke spot station dulu kita akan membeli perlengkapan untuk quest kita lihat ya jalannya mirip di Bandung bandung city walk mirip situasi di taman Sincu ini banyak kali dan taman dimanfaatkan untuk perwisata suasana masih lengah akhirnya kita sampai ke Sincu untuk menikmati makanan Indonesia dan bersantai di pinggir seni melihat semilir angin ini situasinya ini kurang lebih sekitar stasiun Sincu ini situasinya kita ada di dalam bawah sembatan mirip Bandung eh Cihamblas City Walk di Bandung oke kita sudah sampai di Sincu sekarang kita mau ke Sport Station dan rencananya berubah sedikit karena kita akan menuju ke Toiyuan dari Sincu ke Toiyuan sekitar 40 km kita akan menuju ke sana setelah kita ke Big City Mall bertemu teman kemudian lanjut lagi ke Toiyuan ini dia kotanya Big City ini sekitar 1 km dari Sincu Station anginnya tetap kenceng namun harus waspada semuanya ini kota dengan sedikit kemacetan tapi mudah terurai tidak sampai berjam jam jubeknya masih banyak disini kayaknya jarang beraktifitas orang-orangnya berjajar sepeda rantang ini kotanya jadi ini adalah National Singhua University NTHU kalau di mainland China namanya Singhua University karena ini hijrah dari mainland ke kini tapi ada berbau nasionalnya disini universitas kalau negeri pasti ada nasionalnya kayak National Central University National Cengkung University ini National Singhua University kita coba lurus siapa tahu kita menemukan pemandangan yang bagus National Singhua University termasuk universitas nomor dua kalau di Taiwan yang pertama adalah National Taiwan University NTU yang nomor dua adalah National Singhua University advisor saya lulusan dari sini kemudian melanjutkan ke Harvard University ini sudah saya di kampus karena saat ini adalah hari libur jadi masih adem kayak gini di kita akan menuju ke pusat kita menuju Main Gate National Singhua University sudah naik sampai ke atas kemudian 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 kondisinya kita masih mengelilingi National Singhua University sangat gede ternyata universitasnya ini di kota Singju letaknya seperti ini kondisinya kemudian gede masih memberingati double ten jadi hampir dari seluruh Taiwan bagi mereka memberingati kemudian memasang bendera seperti ini ini jalan tol Cibubur versi sini masuk mecinan ternyata temen saya kemer di belakang katanya ngajakin ke Conti mampu gak kira-kira kita liat aja yuk lanjut iya tadi semen biar nyerap airnya itu itu dia itu bro itu bro kita sudah sampai sports station ternyata ternyata udah ada di Indonesia ini tekan telah kita kita cari makan dulu makan dulu di big city mall mall terbesar di sinjoo oh ini 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 udah makan mantep ya kita cari makan selan chicken guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih